Saya akan mencoba bikin video takarannya pas untuk campuran UV resin yang dicampur dengan pigment warna dan bubuk glow in the dark yang cepat kering Oke kita coba membuatnya ya guys Nah di depan saya ini sudah terlihat sebuah UV resin dan juga UV light serta bubuk glow in the dark ataupun bubuk fosfor Yang nantinya akan kita coba mencampurkan bubuk fosfor ini dalam UV resin serta pewarna ataupun pigment resin yang telah saya sediakan ini Nah untuk mencoba pertanyaan tadi sebenarnya untuk campuran UV resin, pigment resin ataupun bubuk glow in the dark Bisa dikatakan tidak terdapat campuran ataupun takaran yang pas harus kita jadikan patokan Namun kita dapat mengira-ngira saja campuran UV resin yang pas dan juga sesuai menurut pengalaman kita pribadi Nah sebagai contoh saja disini saya ingin membuat dua buah percobaan Yang dimana dalam UV resin tersebut saya campurkan pigment ataupun pewarna yang bersifat gelap dan yang satunya lagi bersifat terang Oke untuk wadah yang pertama kita bisa tuangkan UV resinnya kurang lebih seberat 1 gram saja Oke setelah beratnya mencapai 1 gram kita masukkan juga untuk wadah yang kedua Dan kita tuangkan juga UV resin dengan berat yang sama yaitu berkisar antara 1 gram Nah setelah saya tuangkan UV resin dalam kedua wadah ini Untuk selanjutnya kita bisa langsung memasukkan pigment ataupun pewarna resin Yang saya pilih yaitu berwarna hitam dan juga berwarna biru transparan Nah disini akan saya tuangkan pigment ataupun pewarna resin ini sebanyak 1 tetes saja ya guys Begitu pula untuk pewarna resin yang berwarna gelap ataupun hitam Kita tuangkan sebanyak 1 tetes saja Nah setelah saya beri kedua jenis pigment resin yang bersifat gelap dan juga terang Selanjutnya saya akan memasukkan bubuk glow in the dark ataupun bubuk fosfor dalam campuran UV resin tersebut Nah kembali ke topik awal disini untuk campuran yang pas antara UV resin pewarna dan juga bubuk GID Tidak terdapat takaran yang pas ataupun yang pasti yang dapat kita jadikan sebagai patokan Nah karena disini saya iseng mencobanya Maka saya akan memasukkan bubuk fosfor glow in the dark ini seberat 0,5 gram Atau dapat kita simpulkan dengan rasio perbandingan 2 banding 1 antara UV resin dan juga bubuk glow in the dark Oke disini untuk angkanya sudah menunjukkan 0,52 atau setengah gram Sekarang kita lanjut tuangkan bubuk GIDnya dalam wadah yang satunya lagi Kita masukkan juga bubuk glow in the darknya dengan berat 0,5 gram ataupun setengah gram Sehingga memiliki rasio perbandingan 2 banding 1 Nah setelah seperti inilah saja kita bisa mengaduk campuran UV resin, pigment warna dan juga bubuk glow in the dark agar tercampur menjadi satu Lanjut kita aduk pula untuk campuran UV resin yang satunya lagi ya guys Nah setelah tercampur dengan merata seperti ini Disini saya ingin mencoba untuk menuangkan ke dalam cetakan yang sudah saya sediakan ini Agar dapat kita lihat dengan jelas efek glow ataupun efek menyalanya Oke langsung saja kita bisa tuangkan campuran UV resin tersebut dalam cetakan Lanjut kita tuangkan juga ke dalam cetakan untuk campuran UV resin yang satunya lagi Oke setelah saya tuangkan dalam cetakan seperti ini Selanjutnya kita bisa mengerikan UV resin ini dengan menyinarinya dengan bantuan sinar ultraviolet Ataupun dengan bantuan UV light seperti ini Usahakan untuk proses pengeringan dapat berjalan secara maksimal Dengan cara menyinari UV light secara bergala ataupun berulang Sampai cara resin tersebut benar-benar mering dan juga mengeras dengan sendirinya Nah setelah saya keringkan dengan bantuan sinar ultraviolet tadi Sekarang kita bisa lihat hasil akhirnya ya guys Terlihat dalam permukaan atas resin tersebut dapat mengering dengan sempurna Namun ketika ingin saya keluarkan dari cetakan Untuk resin tersebut masih ada bagian yang belum benar-benar mengering Serta masih berwujud cair Nah sekarang kita bisa lihat efek glow ataupun dapat menyinar dalam kegelapan Jika kita mematikan lampu Dan disini terlihat jelas untuk efek glownya Dari UV resin yang saya campurkan pewarna bersifat terang dan juga gelap Sekilas untuk UV resin yang saya beri pewarna yang bersifat cerah Efek glow ataupun menyalahnya dapat terlihat dan juga muncul dengan jelas Namun berbeda dengan UV resin yang saya campurkan pewarna yang bersifat gelap Untuk efek glownya sendiri tidak dapat muncul sama sekali Seperti pada UV resin yang saya campurkan pigment warna yang bersifat terang Meskipun untuk campuran bubuk glow intedatnya yang sama Namun terlihat jelas untuk perbedaan yang begitu signifikan Antara UV resin yang saya beri pewarna gelap dan juga terang Namun untuk teksturnya sendiri masih terdapat beberapa titik yang belum sepenuhnya mengering Dikarenakan proses mengeringannya yang belum terlalu maksimal ya guys Oke guys untuk kesimpulannya disini tidak terdapat campuran yang pas Antara UV resin, pigment warna dan juga bubuk glow intedat yang dapat kita jadikan sebagai patokan Namun alangkah baiknya kita bisa mencoba sendiri ataupun mengira-ngira Seberapa cukup ataupun tidaknya campuran resin yang nantinya akan kita buat Oke guys mungkin sekian dulu video dari saya Jangan lupa like, komen dan juga subscribe Sampai jumpa lagi pada video video selanjutnya Terima kasih telah menonton!